ya oke guys bagaimana sama gua video kali ini gua akan mereview atau sekilas melihat ini ini Starlet kotak Toyota Starlet kotak bisa dilihatlah dari logonya aja ini udah tua banget masih logo Toyota yang tulisan belum yang logo ini Toyota Starlet tahun 88 yang tipe XL jadi kubikasi mesinnya masih 1000cc kalau yang 1300 itu ada yang tipe SE dan itu dikeluarkan sekitar 1986 yang kali ini gua review itu ya tadi yang XL karena ke-8 kita lihat mesinnya utama untuk sektor mesin masih pakai pembangunan apa sistem karburator belum injeksi dan seperti inilah kondisi mesinnya terwajar ya tetap gini cukup cukup rumit sih kabel-kabelnya berantakan mana-mana dan mungkin butuh penyempurnaan restorasi atau sedikit detailing pada sektor mesin nanti kalau ingin membeli Starlet kotak untuk bagian eksterior depan damper masih menggunakan bahan plastik seperti pada zamannya lalu ini lampunya masih di belum kristal modelnya limpar eh ini udah dapet kondisi yang awan disimulus dan nggak kondisi buruk-buruk banget lah pokoknya sewajar dan untuk velg kalau di mobil lain yang gua dapet jadi udah standarnya jadi udah kelihatan lebih tinggi dan ini oh ya spion itu belum belum bisa mengatur sama sekali jadi masih manual cuma bentuknya menurut gue udah cukup bagus daripada ya kayak karimun dia masih yang bener-bener kayak angkot lah dan kita langsung aja beralih ke interior karena interiornya ini juga masih banyak yang kotak-kotaknya jadi kotak tuh bukannya dari luar tapi dalam juga di interior tuh banyak yang sekilasnya kelihatan kotak lah kayak ininya dan untuk tipe XL ini dia belum ada takometer baru speedometer baru speedometer tapi udah ada jam ini lumayan mewah jamnya kelihatannya ya kayak berkelas lah jadi disini terus indikator bensin lember atur key check engine setir masih seperti ini ini pokoknya posisinya segini mungkin karena posisi setir yang terlalu gede dan untuk jarak kepala sisa sedikit untuk ukuran dua eh walaupun mobil ini mungkin terlihat tua tapi sudah ada AC dan mungkin kalian kalau misal mau ambil plus masih ada yang AC nya juga cukup dingin ini adalah head unit bawaannya dari ini dulu ini masih ori seperti ini mungkin kalau yang gak biasa gunain ini pasti juga agak bingung gunainnya gimana ntar kita coba aja yang gunainnya gimana untuk penyimpanan ya disini terus ya ntar gini dashboard dashboard bener-bener pendek kayak berasa naik tangkot enggak sih cuma segini cuma mau suka aja ini eh apa ya kasih gitu jadi dan ini kalau mulus bener-bener bagus jok jok kayak gini kondisinya mungkin ya kalau gua ngambil ini eh karpet yang ini lalu gue lapisin dengan kulit juga biar nggak gampang kotor kita cek coba bagian belakang untuk penumpang nah untuk bagian penumpang belakang kaki ya pastinya cukup sempit tapi nggak terlalu sempit banget masih ya masih nggak bikin pegel-pegel banget lah dalam kotak headroom cukup lebih luas ya karena daripada di depan karena ini kan udah agak lurus kalau yang di depan mungkin masih agak apa-apa untuk gini terus Lightroom nya ya segini yang kalian bisa lihat dan Oh iya ini jendela belum power window jadi masih apa ya kan window by power ya kayak gitu lah jadi pasti pakai tangan dan nggak seret-seret banget sih masih enteng lah ya kalau menunggu kalau kayak gini enggak enggak perlu panik untuk sistem power window ya karena ya ya kayak gini manual jadi nggak perlu kalau udah sekalian nyalain tapenya kalau bisa kita denger suaranya dari mana ini buka masih pakai kunci belum ada disininya agak berat juga ya nah seperti ini Wow ternyata coba Oh ternyata ini berarti ininya yang PR yang rusak ada kota bagaimana tapi kalau dilepas dia balik lagi ke sini nah ini untuk sektor bagasi penyimpanan ya dua kota cukup lah cuma ya kondisinya bambai udah lecetnya terus park and kerbapnya juga kotor ya itu kalau bisa nganya nyari beneran ya pastikan lihat kondisinya dulu terus untuk oh ban ban berarti di nah ban dibalik sini bukan dibawah udah di sini Oh kita belum lihat eksterior bagian belakangnya bagian belakang eksteriornya ini jendela belum ada yang buat ambun itu defogger tapi udah ada wiper wiper udah ada terus lampu juga ya kotak-kotakan sama seperti bentuk ya dan belakang pun juga masih plastik dan ini untuk buka bensin masih pakai kunci juga jadi ya bener-bener nggak bisa lihat dari dalam jadi ini mobil kuncinya tuh bukan cuma buat nyalain atau buka pintu tapi buka-buka ini buat bagasi juga jadi banyak fungsinya ini untuk pengereman depan udah disk berus break takkan masih romol untuk konsumsi BBM gua nggak berani ngomong karena mobil semakin tua berbeda-beda karena ya mesinnya udah berkerak atau ntar udah turunnya sini tuh ngaruh lagi ke konsumsi BBM gua nggak berani ngomong apa tapi pada masalahnya ini cukup dia dibilang cukup ini 1000cc walaupun masih ada karburator dan in dan mungkin gua akan nyoba ini bahwa sebentar untuk ngerasain kayaknya ini juga belum full steering jadi ngerasain setirnya beratnya kayak apa yang yang bermasalah muka malah remnya dia tuh kera-kera tapi kayak biasa aja sih nggak terlalu berat yang yang bermasalah muka malah jadinya remnya dia tuh keras jadi nekernya itu pasti bener-bener nekern banget dan bertakutnya malah jadinya rem mendadak untuk body ya ini suara suara dari dashboard kedengeran mungkin ada yang kendora atau ada board yang masuk bahkan ya AC nya mungkin kendora apa gimana dan untuk ini AC AC dingin mungkin ini AC nya masih cukup bagus nah ini radio radio dimana ya makin itu udah nyakas oh suaranya di belakang oh mungkin dari sini di sini di sini nah remnya tuh dari kebelasan bener-bener asik sih bahwa ini kayak ada yang pendek tapi jangkauan ngeliat depannya itu masih nyampe dan mungkin nih kalo power steering asik banget buat slabsleep kalo udah kalo belum biasa yang nggak bawa yang power steering aja ini panel masih nyala semua cuma ya gitu agak agak gini yang speedometer nya terus ini tombol-tombol hazard masih besar ini mungkin buat ini ini wiper suara dari luar oh mas ini terlihat lebih kenceng udah 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 gak tau lah harusnya buka ribet ya jarak pada umut lapang luas juga kalau nyalain lampu ini speedometernya nggak nyala ya nyala tapi gelap kiri-kiri kalau nyala lihat aduh ini ini bunyi bunyi dari dalam sama ini kaki-kaki kayak kaki-kaki baru loh iya sebenarnya kalo punya mobil kayak gini harus punya tinggi kaki-kakinya sih masih baru mungkin nah ini masih masih ada bunyi ini gak tau bunyi dari apa ya dari bagian depan untuk popling sih gak terlalu berat dan enak waduh berimis bunyinya popling apa ya transmisinya juga halus masih ini karena kolok ini bawahnya cuma ya suara dari luar masih masuk dan ee worth it gak ini buat dibeli dengan ini dapat harga 36 berkisar kalau kondisi bener-bener mulus bisa dapat ee malah diatas 45 kalau bener-bener mulus dan di kondisi apa yang tipe tipe yang SE kalau menurut lu worth it ee karena ini nyaman banget yang lu tahu ya kalau buat dipakai RN tapi kalau cuma buat hobi atau project car menurut gue ini seru buat dijadiin dengan kondisi yang pastinya nantinya bakal jadi mulus dan itu tuh bakal sayang banget buat dijual karena bener-bener klasik ya dapet dan ya mungkin juga bisa ditambahin tuh yang lebih asik lagi ya jadi mungkin sekian yang bisa gue jelasin dari mobil ini semoga bisa menjadi pertimbangan kalian jika ingin ambil mobil bekas atau ingin memilih setamai kotak pilih yang kondisinya bener-bener bagus dan untuk tipe mesin yang 1300 itu yang tipe SE dan itu baru adanya sekitar 1986 sampai ke luar sana itu 89 gak salah jadi itu wajar menurut manfaat dan menurut gue mungkin menarik gak terlalu gak bakal gak ngebosenin lah walaupun tua ya cuma tadi mungkin audionya aja yang bersediaan ya so thank you for watching dan jangan lupa like subscribe sampai jumpa di video berikutnya well